Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kali ini ya ya akan bersama menentukan ranking gimana membuat ranking yang kita unduh atau kita formatnya kita dapat teroleh dari eh perempuan dan keterampilan yang terdapat dari rapet RDM ya tentunya di tahun-tahun ini tahun 2021 2021-2022-2022-2022-2023 ini kita sudah menggunakan rapet RDM yang langsung kita langsung kita download dari aplikasi ya menurut pengetahuan dan keterampilan seperti ini ada dua-dua pengetahuan pengetahuan mesti kita dapat seperti ini nah ini sudah terdapat jumlah nilai dan pengetahuan jumlah dari nilai pengetahuan dan juga keterampilan ini pengetahuannya ini keterampilannya Nah kita coba kita tambahkan sheet buat menentukan rangkeng ini kita tetap kita kasih sama ini nilai dan kumulatif terserah judulnya ini yang terpenting ini yang kita pelajari adalah eh menentuan bagaimana membuat rangkeng seperti ini ya membuat rangkeng seperti ini yang kita tentukan dari jumlah nilai keterampilan totalnya dan jumlahnya pengetahuan total ketemu sekian kemudian kita coba menggunakan rangkeng peringkat bagaimana langkanya yaitu pertama kita kasih sama dengan kemudian tulis rang rangking nah kemudian jumlahnya ini total ya kemudian kita kasih titik koma ya kemudian jangan lupa drag lagi dari sini sampai bawah penentuannya kemudian kita F4 buat kunci kemudian kita enter nah sudah tanda 1 tandanya apa ini peringkat 1 coba kita geser saja sampai ke bawah ah jumlah dari penentuan jumlah sudah dan menentukan rangkeng artinya siswa nomor satu adalah rangkeng satu siswa nomor dua ini rangkengnya ada orangnya tiga dan seterusnya jumlahnya sebenarnya ada 28 ah iya jumlahnya ada 28 suspe ini makanya peringkat yang terakhir direle ini nanda nomor 17 ini itu saja contoh yang saya berikan edisi kali ini yaitu menentukan rangkeng untuk menentukan rangkeng pada jumlah pengetahuan pengetahuan dan keterampilan pada rapat dikitabat terasa di selain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati